Buat pertama kalinya dalam sejarah arena, kamu semua akan berbuka teras Halo sobat agent, pada video kali ini admin akan membahas bocoran agent Ali musim 3 bahagian 2 Gimana akan hadir sebentar lagi Desember ini Jadi simak saja video berikut Nah setelah kejadian tragedi di Cyberscience waktu itu, para mentor sudah akan memulai pertandingan selanjutnya Dimana kali ini para agent akan bertukar teras Nah kalau kita lihat pergantian teras tersebut, para agent yang terasnya sama ada yang menjadi terasnya berbeda Seperti contohnya Ali dan Kai sama-sama menjadi teras kobat, tetapi Kim menjadi teras Neuro Lalu juga ada agent Alicia yang menjadi teras Inviso Sementara Sam menjadi teras Tekno Dan juga ada Mika yang menjadi teras Neuro Sedangkan Rizka menjadi teras Tekno Yang memang disini sepertinya akan berpasangan dengan teras yang berbeda-beda setelah bertukar tadi Kemungkinan alasan para agent ditukar terasnya agar mereka mengetahui potensi lain dari teras mereka Agar mereka menguasai teras lainnya Nah untuk pakaiannya sendiri hanya berganti warna saja sesuai dengan warna teras Dan gadget yang para agent pakai tidak berubah sesuai dengan teras barunya Nah kalau kita lihat disini agent Ali masih menggunakan magnetic suitnya Tetapi malah kesusahan sepertinya Padahal sewaktu saat mempertahankan poin dari sang android dan para mentor Ali sangatlah kuat Kemungkinan Ali disini tidak percaya diri dengan terasnya saat ini Yang memang sepertinya belum terbiasa dengan teras tersebut Yang akhirnya disini lagi-lagi agent bakar mengingatkan kepada Ali tentang ibunya yang dulu bisa juara Pasti anaknya juga akan bisa Nah disini Ali menggunakan gassing milik ibunya secara banyak Mirip seperti di movie kala itu melawan Nikki Apakah dengan gassing tersebut Ali bisa mengalahkan lawannya? Nah kita lanjut ke Kim Yang dimana ternyata dia menyimpan banyak foto yang bersama kawan-kawannya Padahal dibalik itu semua Kim merupakan agent ganda Yang berada di pihak musuh dan kawan Jadi susah ditebak memang Kim ini menjadi penjahat oleh mata Maupun kawan-kawannya Jadi Kim dengan mudah membocorkan data mata arena Dan memberikan lokasi kepada Numeros Lalu juga ia akan traksi untuk membobol pertahanan mata Dengan alat yang diberikan oleh Sinko Nah mengenai Sinko yang memang mata sampai saat ini Belum mengetahui kalau tindakannya yang dilakukan di Cybersense adalah ulah Sinko Tetapi mata malah mengira kalau agent Rizwan dan Dos merumah dalangnya Jadi mereka berdua makin berat perjalanannya Pastinya mereka diincar mata Dianggap sebagai pembelot Dan juga kesusahan untuk melacak Sinko selanjutnya Nah di akhir juga terdapat Shiro yang berbicara dengan Sinko Mengenai mata Nah kita pastinya penasaran siapakah dibalik Shiro ini Dan apakah motif dia menghancurkan mata Nah disini Sinko juga optimis dengan rencananya yang akan menyusup ke mata Karena kalau kita lihat Sinko ini lebih cerdik daripada Uno Karena dia bisa menyelinap tanpa ketahuan oleh mata hingga kini Pastinya mata juga tidak akan menduga kalau numeros ini masih ada Dan juga agent Rizwan menjelaskan pun tidak akan percaya Nah untuk episode 8 ini kemungkinan akan hadir di awal Desember Tepatnya Sabtu depan atau tanggal 3 Tapi itu masih menurut admin saja Selebihnya kita tunggu saja informasinya lebih jelas Kapan hadirnya episode selanjutnya Oke itu tadi mengenai bocoran agent Ali musim 3 bahagian 2 Jumpa lagi di video selanjutnya Goodbye